Mendukung Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2020, Ikatan Alumi Jawa Timur akan menggelar Lomba Lari 10 Kilometer sekaligus mempromosikan wisata di Papua. Sebanyak ratusan pelari dari bumi cenderawasi Papua mengikuti Lomba Lari 10 Kilometer. Lomba ini akan dijadwalkan 30 Mei mendatang, para atlet dengan mengambil rute dari Ring Road, Pantai Hamadi, Jembatan Yoteva, hingga Holtekam. Lomba ini untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang dilaksanakan Ikatan Alumi Jawa Timur-Papua. Pembinaan Ikatan Alumi Jawa Timur-Papua Irjen Polisi Paulus Waterpao mengatakan, alasan menggelar event kali ini karena pelaksanaan PON 2020 semakin dekat, sehingga perlu diadakan pertandingan-pertandingan atau lomba-lomba berskala internasional. Selain mendukung pelaksanaan PON ini, Alumi Jawa Timur juga ingin mempromosikan wisata yang ada di Papua, khususnya di empat kabupaten kota penyelenggara PON 20 tahun 2020. Merasa bertanggung jawab ikut bersama pemerintah COVID-19 di Papua yang sudah dipercayakan oleh negara-negara bangsa, pemerintah untuk menjelenggarakan, menjadi tuan rumah penyelenggara PON ke-20 tahun 2020. Sebenarnya dari kami pengurus, kita boleh memberikan kontribusi juga yang positif, yang sudah kami sepakati bahwa kami akan melatuhkan beberapa event. Sementara itu, Ketua Panitia Lomba Yohanis Mohamad mengatakan, Papua siap menggelar event nasional empat tahunan ini, untuk itu semua pihak yang meragukan, agar mendukung PON 20 nantinya. Suksesnya pelaksanaan PON di Papua merupakan tanggung jawab kita bersama, khususnya kita orang Papua. Papua siap untuk melaksanakan PON, itu pertama dulu, karena di luar sana banyak yang meragukan, dan bukan di luar, di masyarakat kita juga banyak yang meragukan, sampai hari ini kami sampaikan bahwa kami sangat siap untuk melaksanakan PON. Yang perlu diketahui bahwa PON itu bukan milik PEMPRO, Papua, PON itu bukan milik SEPB Interwongan, itu betkah yang luar biasa yang kita alami lara ekoskop. Belum tentu anak-anak kita lagi akan melaksanakan PON, belum tentu, ini kita profisi sangat banyak, Potensi wisata terutama di lokasi jembatan UTV yang merupakan ikon Papua, khususnya kota Jayapura, perlu dipromosikan bagi seluruh atlet, ofisial maupun penonton yang akan hadir di Papua. Sementara event lomba lari 10 km ini juga, akan diikuti kegiatan lain seperti pengecatan, dan hias tembok ring road dengan gambar maskot PON, dan akan melibatkan kurang lebih 600 orang peserta. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam My News Papua edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Merlian Sawaki undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya, selamat siang, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Papua bangkit untuk mendiri dan berprestasi. Halo, saya Lalo Swaget. Saya Francis Irumbiro. Saya Albert Fagdauer. Saya Andro Kalakmabin. Halo, saya Noela. Hai, saya Nobusa Samu. Saya Dekontologi. Saya senang, bangga, dan siap. Saya siap mensukseskan. Saya siap mensukseskan. Siap mensukseskan. Dan saya sangat siap untuk mendukung. PON 20. Tahun 2020. Tahun 2020.